disini bakal saya berjelas lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat balik lagi dan saya Fredo Duardana penuhnya di channel Fredo Duardana yang sedia nah jadi di konten kali ini ya saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Takkai Gim yang pertanyaannya yaitu bagaimana cara pakai akar-akar untuk nirasob akar haru untuk nirasob yang dimaksud akar haru adalah ini dia komen di video saya yang kemarin berburu akar haru di esok ya jadi dia bertanya bagaimana cara pakai akar haru untuk air nirasob nah jadi cara penggunaannya esok ya saya jelaskan disini yang pertama bentar saya taruh dulu tanda esok biar gak terlalu tegang jadi yang pertama untuk ukuran akar haru ini kita potong secukupnya ya tergantung air niranya kalau misalkan air niranya itu banyak itu kita banyak agak banyak juga potongnya gitu ya jadi agak kita besarin juga kalau misalkan air air niranya dikitnya sedikit jadi kita kita sesuaikan saja ya sop ya kita gunakan secukupnya nah contohnya inilah bentar sop nah jadi contohnya ini misalkan kalau air nirasik gini misalkan full air niranya itu kita gunakan akar harunya kita tiga lebih lah empat lah empat potong lah ya empat hampir empat hampir empat tapi jangan tak benar kita potong jadi kita potong setelah kita potong seperti ini sop nah jadi kita ini kita apa sih bahasanya kita gepengin ya kita gepengin kita tumbuk lah sampai benar-benar hancur sop kalian bisa pastikan yang benar-benar akarlah akar aru yaitu warnanya kuning dan ketika dihancurin juga dia tetap kuning seperti ini sop ya seperti ini setelah ini setelah itu seterusnya sampai cukupnya hampirnya ada berapalah kalau punya saya ada satu buah saya ada banyak ada berapa yang ada tujuh atau lima orang salah satu ketujuh yang biar menjadi lumayan nyadapnya dan saya juga baru pulang minggu ini mungkin belum jawab pertanyaan dari abang sapa kemarin ini ini saya jawab aku gunakan sebut-butuh lagi jangan lupa baca basmala sebelum kita melakukan kegiatan yang tujuan supaya kegiatan kita itu dapat ridha dari Allah SWT dan hasilnya juga halal dan berkah gitu sop nah oke sop ini sudah selesai ya dan saya juga disini bakal jawab nah ya sekalian jawab pertanyaan dari Kang Muhammad Astori yang pertanyaannya ya itu itu akararu buat apa sop nah jadi saya jelasin lagi ya sebenarnya di video sebelumnya juga sudah saya jelasin tapi ya disini saya perjelas lagi lah sebenarnya fungsinya akararu gunanya akararu itu untuk air nira dimana air nira tersebut supaya tidak hasam ataupun tidak basi ya sop ya makanya kita gunakan akararu jadi begitu ya Kang Muhammad Astori jadi itu jawaban dari saya dan tadi tata sarannya juga udah dijelasin ya sekarang kita langsung berangkat aja kita lihat langsung ke lokasi aja lah ya usah kelamaan jadi singkat yang penting padat gitu eh singkat padat yang penting jelas maksudnya ya oke saya nyusun dulu ini manggul ini sob misalnya motornya dibawa tadi jadinya manggul ini ini saya post dulu lah kita nanti langsung jumpa di ini aja di lokasi aja langsung ya nah jadi ofis sabat ini udah sampai udah sampai lokasi bahkan udah sampai pohonnya gitu kan jadi disini bakal saya perjelas lagi ya ini air nira yang kemarin sore ya kayak yang kemarin sore maksudnya bakal saya ambil bakal gue ambil lah mungkin saya susah gue ngomongin ya bakal gue ambil gitu semuanya nah ini kemarin sore gue ambil pagi ya nah kemudian kita potong uh banjir men mantap nah jadi ini yang tadi yang gue isi apa akar aru tadi udah gue siapin dalunya udah ada di dalunya nah jadi ini mudah tinggal pasang lagi bismillahirahmanirah kita pasang disini kita ambil nanti sore nah itulah fungsinya akar aru ya sob ya kenapa kita harus kita kasih akar aru supaya air nira ini gak asem ataupun gak basi ketika kita ambil sore nah jadi seperti itu sob kalau misalkan gak kita kasih akar aru dia kita ambil sore dia bakal asem gitu basi jadi airnya gitu ya jadi itulah fungsinya akar aru kenapa harus dikasih akar aru gitu ya jadi kenapa penting bener gitu akar aru ya karena itu supaya gak asem dan gak basi gitu sob ya apa bedanya gak asem dan gak basi sama aja kali ya kalau itu kita lanjut ya mungkin cukup penjelasan gua di video ini ya kita lanjut di video berikutnya apabila ada yang kurang jelas silahkan tanya lagi misalkan gua nanti kalau misalkan gua bisa jawab ya gua jawab kalau gak bisa ya kita kasih bareng-bareng gitu ya oke kita lanjut di video berikutnya terima kasih buat orang yang udah nonton video gua sampai selesai jangan lupa like subscribe ya dan bantu share lah ya semoga video ini bermanfaat dan kita juga semua semoga selalu dalam lindungan diberikan kesehatan jasmanin dan rohaninya dilancarkan usahanya dimurahkan rezekinya diberi rezeki yang halal ya sob ya lalu sehat lah impian untuk sukses dunia walafi roh lah ya oke terima kasih kita lanjut di video berikutnya salam sadap dari gua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye